Intro Halo semuanya, aku Ryang, baik lagi di channel aku So langsung aja, hari ini sesuai judul ya Gue pengen ngebahas tentang video-video penampakan super creepy Yang pernah terekam oleh kamera Ghost Hunter So gak salah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Ada seorang urban explorer dari Finlandia yang bernama Jan Vling Doi sering dateng dan masuk ke bangunan-bangunan kosong Yang udah terbengkalai dan ditinggalkan sama pemiliknya Nah, pas episode spesial Halloween tahun lalu Jan Vling cobain buat masuk ke sebuah rumah kabin yang kayaknya udah tua banget Conan katanya, rumah kabin itu dihantui oleh sosok gadis yang dulunya pernah tinggal disitu Tapi Doi tewas karena dibunuh beruang Dan pas baru dateng aja, Jan Vling ini kayaknya langsung disambut sama sosok itu And that's the first cottage I'm not sure I remember what's inside there Kayak ada sosok cewek berbaju putih yang berdiri di samping rumah kabin itu Dan kalau kalian perhatiin, bajunya itu kayak ada bercak-bercak darahnya gitu guys Dan kayaknya si Jan Vling ini sama sekali gak notice dengan penampakan yang barusan Dia tetap lanjut jalan untuk masuk ke dalam rumah kabin itu Dan di dalamnya dia nemuin kayak sebuah ruangan kecil yang kosong dan berantakan Banyak barang-barang dari penghuni sebelumnya yang kayaknya cuma ditinggalin gitu aja Seperti biasa ya, Doi berkeliling disitu Dan Doi juga sempat masuk-masuk ke rumah kabin yang lain yang ada di sekitarnya Sesuatu yang sangat aneh terjadi ketika Jan Vling mau closing videonya Coba deh, sekarang gue pengen kalian perhatiin jendela rumah yang ada di belakang Jan Vling ini Okay, now get out of words, that's rare Okay, my head shadow Okay, happy Halloween, have a great time And see you again in next video Bye Persis di belakang Jan Vling, kayak ada sosok berbaju merah dan berabut panjang Yang kayak berdiri di belakang jendela rumah itu Kalau gue amatin, sosoknya itu kayak gede banget guys Soalnya kayaknya badannya tuh nutupin satu frame jendela itu Tapi anehnya, si Jan Vling ini sama sekali gak notice sama penampakan yang barusan Katanya sih, kalau mbak Dini yang bajunya merah kayak gini itu lebih agresif Dan niatnya tuh biasanya gak baik Bener gak? Video yang kedua ini merupakan cuplikan dari video Urban Explorer Josh dari Amerika Suatu hari, Josh bersama teman-temannya dateng ke sebuah perkemaan musim panas yang sudah terbengkalai Dan tempatnya itu masih ada di pinggiran kota New York Perkemaan ini jauh banget dari permukuman warga Dan hanya dikelilingin hutan Konon tempat ini dulu dibangun tahun 1950-an dan sempat dipakai selama 50 tahun Tapi, ditinggalkan gitu aja tanpa alasan yang jelas Pas Josh dan teman-temannya masuk ke gedung ini Mereka nemuin sesuatu yang aneh Ada banyak hiasan dinding dan kerajinan tangan Yang kayaknya dulu dibuat oleh anak-anak yang pernah tinggal di situ Kalender di dinding ruangan itu juga masih menunjukkan tahun 2001 Berarti, paling nggak tempat ini sudah nggak ada yang nempatin selama 19 tahun Di tengah-tengah video, Josh dan teman-temannya tuh kayak pisah Karena teman-temannya Josh ini lagi asik buat foto-foto di gedung yang tadi Sedangkan Josh mau lanjut buat eksplor ke tempat yang lain Dan nggak lama kemudian, Josh itu nemuin sebuah mobil RV yang udah rusak Josh masuk ke dalam mobil itu dan lihat-lihat isinya Pas Josh ada di dalam mobil itu Kamera Josh berhasil merekam sebuah penampakan yang menurut gue serem banget Dang, this RV looks like it's messed up Let's go inside Oh, I thought it was locked Jeez Well, there is nothing in here The bed in the back Yeah Okay I've seen enough Tiba-tiba muncul sebuah telapak tangan yang nempel di kaca mobil RV itu Penampakannya tuh memang cepet banget Karena kayak cuma nempel sebentar terus habis itu tangannya kayak diangkat lagi Tapi, Josh ini sama sekali nggak sadar sama penampakan yang barusan Bahkan sampai video ini di-upload Tapi, yang notice just through viewersnya Josh ini Mereka ngasih tau ke Josh kalau di tengah-tengah video tiba-tiba muncul tangan di atas mobil yang tadi Banyak yang ngira kalau penampakan tangan yang tadi itu adalah salah satu wujud dari hantu anak kecil yang dulu pernah tinggal di situ Tapi, ada juga yang skeptis yang bilang, ah itu cuma temennya Josh yang lagi nge-prank Gimana nih buat kalian? Seorang urban explorer bernama CJ Masuk ke sebuah gedung bekas sekolah SMA yang sangat angker di South Dakota, Amerika Serikat Gedung sekolah itu usianya udah 100 tahun lebih Dan punya sejarah yang kelam Konon, gedung sekolah ini dibangun di atas tanah yang terkutuk Nah, epiknya si CJ ini punya temen yang lokasi rumahnya itu persis di sebelah gedung sekolah ini guys Jadi, mereka itu gak cuma explore di gedung sekolah itu aja Tapi, mereka juga tidur di deket gedung sekolah itu Malamnya, CJ dan temen-temennya nyobain buat masuk ke gedung sekolah itu Dan di situ mereka nemuin sebuah fenomena yang lumayan aneh Dimana ada satu ruangan yang isinya tuh banyak bangkai burung guys Setelah gak lama di situ, mereka itu kayak digangguin sama burung Dan mereka memutuskan untuk keluar dari gedung sekolah ini Akhirnya mereka mutusin buat istirahat dan tidur di rumah temen CJ ini Tapi, keanehannya tuh justru mulai terjadi di sini Jadi, pas temen-temen CJ yang tadi itu pada tidur Si CJ ini diem-diem bangun Dan iseng-iseng buat jalan-jalan di halaman gedung sekolah tadi Tiba-tiba ada sebuah penampakan yang sangat aneh Yang terekam di kamera CJ Jadi, everyone else is asleep, so Ah, dude, like, it's so creepy out here Because I heard so many f***ing stories Like, just so many stories of f***ing Like, I just, I just can't But, it is pretty f***ing creepy out here You know, I'm not gonna lie I mean, just look at this building Oh f***ing Yes, di video yang barusan Kayak ada penampakan sosok bayangan hitam Yang jalan di lantai 3 gedung sekolah itu Nah, CJ ini langsung ketakutan Dan langsung lari buat ngebangunin temen-temennya Doi minta ke temen-temennya buat nemenin dia Masuk ke gedung sekolah yang tadi lagi Buat ngecek, itu tadi siapa yang jalan di lorong sekolah itu Dan pas mereka semua ngecek Ada yang aneh dengan posisi penampakan sosok yang tadi Jadi posisi penampakan sosok yang tadi tuh aneh banget Doi tuh kayak ada di sudut ruangan Dimana di lorong itu sama sekali gak ada tempat buat jalan Di sebelah kanan ada sebuah tembok dari beton Sedangkan di sebelah kiri Disitu ada sebuah pintu menuju ruangan yang sangat kecil Dimana itu adalah ruangan janitor Buat nyimpen alat-alat kebersihan Sosok yang tadi kabur kemana? Ada seorang ghost hunter dari Meksiko yang bernama Rizky Velasquez Doi masuk dan mengeksplorasi sebuah rumah kabin yang terkenal sangat angker Warga sekitar bilang kalau rumah itu diantui oleh sosok ibu dan anaknya yang dulu pernah tinggal di rumah itu Nah berbeda dengan ghost hunter lainnya Si Ricky ini punya cara yang unik buat ngerekam sosok hantu di tempat-tempat angker Yaitu Doi tuh selalu pake kamera kineng Dimana kamera kineng ini terkenal sangat sensitif Dan bisa mendeteksi sosok-sosok yang menyerupai manusia yang terekam di kameranya Dan Rizky berhasil merekam sebuah penampakan yang menurut gue epic banget Rizky Hai Rizky Rizky Di video yang barusan keliatan jelas kayak ada sosok wanita dewasa yang bergandengan tangan dengan anak kecil Sosok itu kayak berdiri di depan lorong dan sempat ngeliat ke arah kamera Rizky dan temannya ini Terus kabur gitu aja Setelah penampaknya yang barusan Rizky sempat muter-muter sebentar di tempat itu Terus dia cabut keluar dari rumah itu Tapi karena banyak viewersnya yang penasaran dan minta ke Rizky buat balik lagi ke rumah kabin yang tadi Akhirnya dia mutusin buat bikin video yang kedua Rizky sempat ngelewatin sebuah tangga dua kali di video yang sama Pas dia pertama kali lewat tangga itu sama sekali gak ada hal yang aneh Tapi pas kedua kali dia ngelewatin tangga yang tadi ada sesuatu yang aneh yang terkam di kameranya Perhatikan baik-baik Perhatikan baikاه Perhatikan baiknya Perhatikan baiklah First transferred Perhatikan baiklah Kujemy Perhatikan baiklah Och He Poh Jadi di video yang pertama tadi Sama sekali gak ada hal yang aneh Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik di video yang kedua Coba deh kalian perhatiin di anak tangga yang kedua Disitu kayak ada jempol kaki di bawah anak tangga itu Anjir lah ini aneh banget men Kalau itu orang kan gak mungkin ya jempolnya bisa ada disitu Tapi cerita tentang rumah kabin ini belum selesai guys Karena banyak viewers yang minta Ricky buat balik lagi ke rumah kabin yang tadi Akhirnya Ricky balik lagi untuk yang ketiga kalinya Dan di video yang ketiga ini Ricky datang bareng seorang paranormal Pas videonya baru mulai aja Tiba-tiba ada sesosok makhluk yang berlari Yang kerekam di ujung kamera Pas si temen Ricky ini lagi ngomong dan jelasin di depan kamera Tiba-tiba di belakangnya tuh kayak ada sosok yang gerak dan lari cepet banget Sosoknya tuh kayak kecil dan transparan Tapi si Ricky tuh notice kalau misalkan ada sesuatu yang bergerak di depannya Dan pas mereka kejar sosok itu udah ngilang Mereka lanjut eksplorasi di rumah itu Sampai mereka naik ke loteng Dan tiba-tiba ada sesuatu yang aneh lagi yang terekam di kamera Halo 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 Fikir lugar eh Cuidado Apreset 7 Sampai jumpa Malah Tidak, tidak. Tidak. Beritahu kalau saya terlalu. Beritahu kalau kamu mendengar. Tidak, kalau kamu mendengar. Ada suara tangisan anak-anak kecil yang tiba-tiba terekam di kamera. Dan teman si Ricky ini juga notice sama suara yang tadi. Terus setelah turun dari loteng yang tadi, si Ricky ini cobain buat komunikasi sama sosok yang tadi. Dan kayaknya sosok itu ngerespon kata-kata Ricky. Tidak! Tidak! Ada seakan sendiri atau teman FROM ini. Manifestakan. Eh! Nene! Kalian bisa lihat kan, ada sosok kayak anak kecil yang berlari dengan sangat cepat di lorong pintu di depan kamera Riki. Sosoknya tuh jelas banget, ada rambutnya, kulitnya juga pucat, perawakannya kayak anak-anak, dan larinya itu cepat banget guys. Kalau diamet-amatin mirip kayak tuyul gak sih? Dan Riki tuh sama sekali gak sadar sama penampakan yang barusan. Riki baru sadar pas dia bacain komen-komen di live streaming videonya. Gokil ini ekstrim banget ya, banyak banget kejadian paranormal yang terjadi di rumah kabin ini. Mulai dari muncul siluet di kamera Kinect, jempol kaki yang nongol di bawah anak tangga, suara tangisan anak kecil, sampai sosok anak kecil yang lari-lari gangguin mereka. So, ada sebuah taman bermain yang sudah ditutup dan gak beroperasional lagi di Meksiko, namanya Reno Mexico. Dari awal pembangunan taman bermain ini, itu udah ganjil banget. Karena taman bermain ini dibangun di atas areal tanah bekas pemakaman. Jadi banyak orang-orang yang pernah bekerja di situ dan dateng ke taman bermain ini, mengaku kalau mereka pernah mengalami hal-hal yang aneh. Tapi yang paling terkenal adalah fenomena patung Snow White yang ada di taman bermain ini. Patungnya tuh creepy banget menurut gue, dan sama sekali gak ada mirip-miripnya sama Snow White. Nah, banyak desa-desus yang bilang kalau patung ini tuh suka gerak sendiri kalau malam. Termasuk juga ada sebuah video yang merekam patung ini, yang pernah viral tahun 2009 kemarin. Seorang youtuber dari Meksiko bernama Eder Hernandez dateng ke taman bermain ini karena penasaran dengan fenomena dan desa-desus yang beredar tentang taman bermain ini. Dan mereka rame-rame sempetin buat dateng dan nyamperin patung Snow White yang tadi. Nah, 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 nah. Kakak Renok ini, maka kira-kira gue. Ini semuanya gue. Ini semuanya banget. Di video yang barusan, patung Snow White itu bisa berkedip, guys. Dan setelah kejadian yang tadi, mereka semua langsung kabur ketakutan. Tapi mereka ini gak langsung pulang, mereka tetap ngelanjutin eksplorasinya masuk ke taman bermain itu. Dan sampailah mereka ke areal tribun penonton. Tapi sama sekali gak ada penampakan yang berhasil terekam oleh kameranya lagi. Mereka semua itu jalan, mau keluar dari areal tribun penonton yang tadi. Dan Eder juga sempet muter-muterin kameranya buat ngasih liat ke viewersnya keadaan sekitarnya. Tapi justru di momen inilah kerekam sebuah penampakan yang gak sengaja terekam kamera Eder. Pas kamera Eder ini dihadapin ke depan, tiba-tiba kayak ada sesosok cewek yang duduk di areal tribun penonton bagian atas. Dan pas kamera Eder ini dia puter balik lagi ke dirinya, tiba-tiba sosok itu kayak pindah cepet banget ke belakang Eder. Eder dan temen-temennya sama sekali gak notice dengan penampakan yang barusan. Dan Eder ini justru malah dikasih tau sama viewersnya ketika video ini sudah di-upload. So gimana menurut kalian? Real or fake? Oke guys, that's it untuk 5 penampakan terseram yang terekam oleh kamera Goseh Hunter. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe ke channel-channel yang tadi gue mention di video. Semua linknya ada di bawah. Dan jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax